Oke teman-teman, nah di video kali ini kita akan bahas soal dari mulai nomor 10 sampai 12 Sebelum kita bahas alangkah baiknya, teman-teman coba terlebih dahulu dan tulis jawabannya di kolom komentar Oke, sudah ya Mari kita bahas The computer has dramatically affected titik-titik Sampai seterusnya Nah, kita coba hitung dulu subject, verb, dan kejunction kalau ada ya Seperti biasa Oke, disini rangkaian non-press The computer Dia sebagai subject has sampai affected ini Dia verb, teman-teman Nah, dramatically-nya ini dia adverb Adverb bisa nyempil di tengah-tengah Bisa berada di tengah-tengah verb, gitu ya Next Nah, ini ada photographic lenses Nah, ini dia juga non-press, rangkaian kata benda Sebagai apa? Subject Are constructed Ini dia verb-nya Oke, berarti ada dua verb Ditambah Ada dua verb, harusnya kan ditambah satu conjunction Nah, kita coba Ini yang A ya Tambahan verb lagi Berarti ada tiga verb Kalau ada tiga verb, berarti dua conjunction Berarti ini salah dong Salah That the way Nah, bisa nggak? Ini ketambahan conjunction Terus the way ini apa? Nanti double dong subject-nya Ya nggak? Subject Subject Oh, nggak bisa Salah Which way do? Nah, ini conjunction Ini why-nya dia subject Ini verb Satu conjunction Verb-nya satu Dua Tiga Harusnya kan dua conjunction Salah juga dong Nah, yang benar adalah The way Nah, kok bisa the way? The way ini dia sebagai objek, teman-teman Berarti dua verb nggak ada conjunction Iya Nah, di dalam kasus ini Kenjangsi dihilangkan Conjunction Dihilangkan Nah, ini Dalam istilah Tuffle namanya apa? Abridgment Kalau nggak salah Nanti coba dicek lagi ya Oke, sudah seperti itu Jadi, setelah the way Harusnya ada conjunction Cuman, di dalam kasus ini Kenjangsi dihilangkan Next The early railroads War Titik-titik Sampai seterusnya Nah, seperti biasa Kita hitung dulu verb-nya Di sini Satu Ini subject ya Sorry, ini Salah nulisnya Subject Terus The existing arteries of Oke, nggak ada subject dan verb lagi ya Satu ini Subject Plus verb Kalau ada dua verb Berarti tambah satu conjunction Tiga verb Ditambah dua conjunction Kita hitung Yang A Use short line connected Oke Di sini ada Verb lagi Ada conjunction Ada conjunction Tidak ada Salah Terus Word Short line That connected Oke Nah Setelah word Itu Ada noun Di sini That-nya conjunction Connected Dia verb Berarti Satu conjunction Dua verb ya Jadinya Kalau yang B ini Boleh Keep dulu Nah Ini word connected By short line Oke Ini non Teman-teman Terus Di sini ada Rangkaian Non-press Nah Ini di sini Rangkaian non-press Berarti Double dong nanti Iya Makanya Tidak boleh Terus Ini sama Short connecting Lines Nah ini juga Double Ini semuanya Dia non-press Nanti Double dengan ini Tidak boleh Seperti itu ya Jadi jawabannya Adalah yang B Simple Cuma hitung-hitungan Subject Bapak aja Next Titik-titik As a master pitch A work of art Sampai seterusnya Oke Nah Kita Hitung dulu Mana Subjectnya Ini ya Subject ini Subject Nah ini non-press Teman-teman Must Transcend Ini dia Verb In which Dia Conjunction Ini Ini subject Wasnya Sampai akhir Ini Verb Oke Terus Berarti kita Tulis dulu ya Satu kalimat Ada subject Plus verb Terus Kalau ada dua verb Berarti Satu conjunction Kalau ada tiga verb Berarti Dua conjunction Oke The rank Nah ini non- Berarti Kalau ini Dia nanti Subjectnya Double dong Ada yang di sebelah sini Sama ada yang di sini Nggak boleh ya Nah Sama juga Dengan kasus yang B Nah Antara C dan D Oke Kita coba Ini Di soal ini Ini kan Untuk Bisa direngkengkan Atau bisa Diklasifikasikan Dalam Sebuah Master Sebagai Sebuah Master Piece Nah ini Harus Begini Nah Ini jawaban yang benar Adalah yang ini Teman-teman Harusnya Ini tuh To Berasal dari In order To In order To Cuman ini Cuman ditulis To be ranked Nah awalnya In order To be ranked Seperti itu Jelas ya Kalau kurang jelas Boleh ditanyakan Di kolom komentar Terima kasih Telah menonton Semoga Bermanfaat And I hope you like it And see you on the next video I'll see you on the next video Sampai jumpa Sampai jumpa